Gelombang desakan pembubaran pesantren Al-Zaitun terus terjadi. Selain melalui aksi massa, desakan juga datang dari sejumlah organisasi keislaman. Di sisi lain, pemerintah terlihat tidak responsif atas masalah ini. Pertanyaannya, benarkah ada orang kuat di balik eksistensi pesantren Al-Zaitun? Inilah Top Review. Inilah momen ketika pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang, memeriksa barisan simpatisan Al-Zaitun yang telah bersiap sejak Kamis pagi untuk menunggu masa demonstrasi. Dari balik barikade kawat berluri yang telah dipasang, Panji Gumilang berjalan santai menyapa simpatisan yang menyambut kehadirannya sambil mengacungkan jempol. Terlihat pula pasukan anjing penjaga milik Al-Zaitun yang juga disiagakan dalam menghadapi demonstrasi. Tak berserang lama, Panji Gumilang meninggalkan barisan simpatisan dan masuk ke dalam area pondok pes tanpa memberikan komentar. Pada tengah hari, masa demonstran mulai memadati area depan pondok pes Al-Zaitun. Masa yang berasal dari berbagai ormas indramayu menuntut untuk bertemu pimpinan Al-Zaitun, Panji Gumilang. Aksi diwarnai saling dorong antara masa pendemo dengan polisi yang sudah bersiaga di lokasi. Masa menuntut untuk dapat maju ke depan gerbang pondok pes Al-Zaitun dan bertemu Panji Gumilang. Namun aparat menghalanginya. Kapolres Indramayu, AKBP Fahri Siregar mengajak koordinator aksi forum Dharma Ayu untuk melakukan mediasi dan negosiasi. Akhirnya setelah melakukan aksi kurang lebih selama 3 jam, masa membubarkan diri. Aksi masa kali ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya aksi serupa dilakukan warga Indramayu yang tergabung dalam forum Indramayu Menggugat atau FIM pada kabis pekan lalu. Warga geram dengan berbagai kontroversi dan dugaan penyimpangan agama yang dilakukan pesantren Al-Zaitun. Kecaman dan penolakan terhadap eksistensi pesantren Al-Zaitun juga terjadi di sejumlah tempat. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Indramayu secara tegas menyebut ajaran di pondok pesantren Al-Zaitun sudah sangat menyimpang. Warga pun diminta untuk tidak ikut pendidikan di pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang tersebut. Hal itu disampaikan ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Indramayu, K.I. Haji Muhammad Satori menyingkapi kegaduhan di masyarakat terkait pondok pesantren yang berada di desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar itu. kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indramayu khususnya. Jangan ikut berpendidikan di Al-Zaitun. sebab ketidaksamaan akidah tidak kesamaan tidak ada kesamaan cara pandang dalam rangka beribadah syariat-syariat yang dilakukan oleh mereka dengan alasan agar jangan sampai terjadi kontradiksi dengan masyarakat dengan para orang tuanya dan sebagainya di Indramayu. Indramayu daerah yang sudah tenang jangan sampai diwarnai dengan hal-hal perbedaan yang tidak berarti. Memohon kepada pemerintah segera hadir dalam rangka menyelesaikan keresahan, kegaduhan masyarakat di Indramayu. Sementara itu, Lembaga Bahsul Masail pengurus wilayah Nahdatul Ulama Jawa Barat mengatakan ajaran yang dilaksanakan di pondok pesantren Al-Zaitun Kabupaten Indramayu menyimpang dari ajaran Ahlul Sunnah Wal Jemaah. PWNU Jawa Barat meminta pemerintah untuk turun tangan bersama dalam mengatasi problematika akidah yang terjadi di pondok pesantren yang dipimpin Panji Gubilang tersebut. Hasil keputusan dan kesepakatan bersama terkait pondok pesantren Al-Zaitun dilaksanakan oleh Lembaga Bahsul Masail pengurus wilayah Nahdatul Ulama Provinsi Jawa Barat yang digelar di pondok pesantren Hidayatul Tolibin Indramayu. Kepada pemerintah agar segera melindang tegas Ma'ad Azaitun dan tokohnya atas segala penyimpangan yang telah terbukti berdasarkan kajian ilmiah Bahsul Masail LPM PWNU Jawa Barat. Yang kedua kepada para stakeholder agar memproteksi masyarakat dari bahaya penyimpangan Ma'ad Azaitun. Sementara itu Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren Se-Indonesia atau MP3I mendesak pemerintah untuk segera menutup pondok pesantren Al-Zaitun. Hal tersebut diungkap Ketua MP3I Pusat Piai Hadi Zaim Ahmad Piai Hadi